Hasil pertandingan, babak 16 besar, Denmark Open 2023. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan pemain China, Lu Guangzhou, dengan skor 21-14 dan 22-20, dalam durasi 45 menit. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah dari pemain India, Pusarla V. Sindhu, dengan skor 21-18, 15-21, dan 13-21, dalam durasi 1 jam 11 menit. Di babak 16 besar Ganda Putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan unggulan keempat, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae, dengan skor 21-17, dan 24-22, dalam durasi 46 menit. Fajar Alvian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan wakil Inggris, Ben Lenn, Sean Fendi, dengan skor 19-21, 21-19, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 10 menit. Mohamad Ahsan, Hendra Setiawan, harus kalah dari unggulan kelima asal Malaysia, Aron Chia, Soh Woyik, dengan skor 21-16, 5-21, dan 15-21, dalam durasi 41 menit. Di babak 16 besar Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Rui Hirokami, Yuna Kato, dengan skor 21-17, dan 21-17, dalam durasi 49 menit. Di babak 16 besar Ganda Campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, harus kalah dari unggulan pertama asal China, Zheng Siwe, Huang Yakiong, dengan skor 18-21, dan 9-21, dalam durasi 42 menit.